Ditempelkan di susunya Jadi tidak tahunya Keberkahan itu dari situ Luar biasa Ada yang kebalikan Ada salah satu ulama Bupa al-Fakir siapa namanya Beliau ini Pinter kalau ngomong Ini ulama juga Pinter kalau ngomong, nasihat bagus Cuman terkadang omongannya itu Agak kurang fasih Atau galak tepleton Kalau ngomong Dia sadar, tau gak kalian Kenapa aku kadang-kadang susah Mau ngomong, ini karena dulu Sama Aku masih kecil, ditinggal Sama ibu aku Di rumah, yang disitu ada kawannya Perempuan yang tidak jelas Dari mana asal usulnya Dari mana makan minumnya Karena kan susu ibu itu Dari makanan, dari minuman Nah pas ibu aku lagi metu Aku nangis Akhirnya sama betina ini Disusui Ibunya pulang Ngelihat Langsung di Ibunya Masya Allah Ibunya apa namanya Zuhud atau warok Sangat hati-hati Apa yang masuk ke mulut anaknya Pas ngelihat perempuan yang tidak jelas Ini nyusui aku Langsung sama ibu aku Dicepkoi Supaya dimuntai Susu tadi jangan masuk Sudah dimuntai Masih sisah Nah ini sisanya Sisanya itu berbekas Aku susah Untuk Kadang-kadang susah Untuk ngomong Ini dua-duanya orang ahli Dua-duanya wali Daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita Jangan sembarangan Kalau apalagi yang punya adat Nyusui Nyusui ke Ibu lain Biar jadi susan Biar jadi susan Itu jangan sembarangan Lihat dulu Siapa Yang mau kita jadikan Ibu susan dari anak kita Makan minumnya Gimana Kerjaannya apa Jelas tidak Halal tidak Karena susu tadi Bakal jadi darah daging Kalau darah daging Asalnya dari makanan Yang subhan Atau yang haram Ya jelas sudah Kata Nabi Muhammad SAW Orang kalau makanan Minuman Pakaiannya haram Bagaimana dia mau Doanya dikabulkan oleh Allah Bagaimana mau rajin ibadah Semua isinya haram Jadi ketika Suaibah Menyusui Nabi Muhammad SAW Berarti jelas Suaibah ini bukan Perempuan sembarangan Tapi perempuan Pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Suaibah ini Ialah Mantan budak Abu Lahab Kalau kita ingat Abu Lahab itu punya Budak perempuan Yang mana Ketika Nabi Muhammad Dilahirkan Budak perempuan ini Nyampaikan kabar ke Abu Lahab Akhirnya Sama Abu Lahab Karena perempuan Budak perempuan ini Menyampaikan kabar Gembira Dimerdekakan Itulah Suaibah Dimerdekakan Jadi Suaibah ini Penyebab Abu Lahab Diringankan Azabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hadis Senin Diliburkan Dilingkan dari Siksaan Dan diberi Sama Allah subhanahu wa ta'ala Diterunjuknya Keluar air susu Disab Diminum Libur Dari Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Siapa perempuan itu Budak perempuan itu Adalah Suaibah Al-Aslamiyah Nah Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Setelah disusui Sama ibunya Juga disusui Sama Suaibah Yang mana Ketika Suaibah Menyusui Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Suaibah juga Menyusui Paman Nabi Yaitu Sayyiduna Hamzah Jadi Sayyiduna Hamzah Paman Nabi itu Selain Dio Ami Juga dia Saudara Susson Selain Ami Juga Saudara Saudara Susson Soalnya umurnya Tidak jauh Tergambarkan Abdul Muttalib Itu Anaknya banyak Abdul Muttalib Kakek Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa ta'ala Anaknya Banyak Sepuluh Atau lebih Anaknya Kalau tidak salah Laki-lakinya Sepuluh Sudah bahas juga Ceritanya kemarin Sayyiduna Hamzah Termasuk Anak yang Paling kecil Jadi ketika Nabi dilahirkan Umurnya Tak beda jauh Sama Sama Sayyiduna Hamzah Jadi Suwaibah ini Selain Menyusui Nabi Juga Menyusui Sayyiduna Hamzah Maka dari itu Ketika Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa ta'ala Ditawarkan oleh Sohabat Untuk menikahi Puteri Sayyiduna Hamzah Nabi Nola Kata Nabi Ini Ponaan Anak Jadi Sayyiduna Hamzah Punya puteri Namanya Fatimah Sohabat Bilang Ya Rasulullah Kenapa Engkau Tidak Nikahi Saja Misan Kan Misan Sayyiduna Hamzah Amin Kata Nabi Walaupun Dia Misan Aku Di satu Sisi Dia Ponakan Aku Di sisi Yang lain Ponaan Suson Jadi Hukumnya Kalau Suson Itu Udah Seperti Saudara Sayyiduna Hamzah Sama Siapa Misalkan Misalkan Ada Ibu Ibu Namanya Misalkan Zainab Contoh Anak Punya Anak Anak Saya Saya Susui Ke Ibu Yang Bernama Zainab Tadi Maka Anak Anak Ini Sudah Hukumnya Seperti Anak Kandung Zainab Berarti Suami Zainab Ayah Untuk Anak Saya Anak Anak Zainab Saudara Untuk Anak Anak Saya Sudah Sudah Saudara Kandung Tapi Tak kati Urusannya Ke Bapaknya Ke Anaknya Tak kati Tak Melak Melak Yang Ikut Ke Keluarga Itu Cuman Yang Nyusuh Saja Sudah Jadi Nyambung Aminya Zainab Bibinya Zainab Kakeknya Zainab Semua Seperti Kakek Bibiknya Dia Itu Hukum Roda'ah Suson Di Hukum Islam Jadi Hukum Atau Adat Suson Itu Sudah Ada Dari Dulu Dari Sebelum Islam Cuman Islam Yang Menjelaskan Hukum Batasan Suson Jadi Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anha Pernah Sekali Kedatangan Tamu Tamunya Ini Saudara Dari Bapak Susonnya Sayyidah Aisyah Sama Sayyidah Aisyah Pertama Kali Tak Dari Masuk Takut Tak Tahu Hukumnya Sampai Nabi Datang Pas Nabi Datang Baru Sayyidah Aisyah Bilang Ya Rasulullah Diluar Ada Saudara Bapak Susonku Kata Nabi Amimu Masuk Masuk Sama Bicak Ami Ya Rasulullah Tapi Dia Aku Nyusu Sama Kakak Bukan Sama Dia Sama Bicak Ada Urusan Bapak Bayi Ibu Si bayi Saudara Bayi Yang Lain Itu Tidak Ada Tidak Ada Urusan Yang Ada Urusan Cuman Si bayi Sama Keluarga Yang Yang Nyusui Jadi Nabi Besar Muhammad S.A.W. Itu Disusui oleh Thuwaybah Bersama Pamannya Hamzah Bin Abdul Muttalib Dan Bersama Sohabat Lagi Yang Bernama Abu Salamah Abdullah Bin Abdul Asad Al Mahzumi Dan Thuwaybah Inilah Yang Pertama Kali Atau Yang Kedua Kali Nyusui Nabi Besar Muhammad S.A.W. Setelah Ibunda Beliau Sayyidah Aminah R.A.W. Kemudian Di tahun Pertama Juga Dari Kelahiran Nabi Besar Muhammad S.A.W. Nabi Muhammad S.A.W. Diasuh Oleh Sayyidah Halimah As-Saudiah Oh Ini Luar Biasa Juga Ini Perempuan Yang Bukan Sembarangan As-Sayyidah Halimah As-Saudiah Kata Ulama Dari Namanya Saja Sudah Menunjukkan Perempuan Ini Luar Biasa Halimah Dari Hilim Hilim Itu Orang Yang Penyabar Penyayang As-Saudiah Dari Sa'ad Sa'ad Itu Orang Yang Bahagia Jadi Dari Namanya Dan Marganya Saja Menunjukkan Ini Perempuan Yang Sangat Luar Biasa Jadi Cerita Daripada Sayyidah Halimah Sa'ad Beliau Ini Dari Bani Sa'ad Bani Sa'ad Kabilah Sa'ad Dekat Dengan Ta'if Menurut Ulama Atau Ahli Sejarah Yang Baru-baru Sekarang Ini Tahun 2000an Ini Dari Mekah Juga Bani Sa'ad Itu Bukan Di Ta'if Tapi Menurut Ulama Sejarah Yang Dulu Bani Sa'ad Itu Ada Di Khilaf Ulama Wallahualam Mana Yang Benar Pokoknya Siti Halimah Ini Dari Kabilah Sa'ad Nama Kabilah Sudah Yang Mana Kabilah Sa'ad Ini Terkenal Tukang Nyusui Semua Tukang Ngasuh Anak Jadi Orang Mekah Dulu Punya Adat Kalau Baru Lahir Anak Itu Tidak Diasuh Di Pata Mekah Kenapa Tidak Diasuh Di Pata Mekah Karena Pata Mekah Rami Jadi Dari Dulu Mekah Itu Rami Bising Rami Gersang Terus Pasar Banyak Orang Datang Tidak Cocok Untuk Mendidik Anak Jadi Orang Mekah Itu Punya Adat Setiap Mereka Baru Melahirkan Anak Itu Dididik Di Dusun Atau Di Pergunungan Badiyah Namanya Di Pinggiran Kota Kenapa Di Pinggiran Kota Karena Di Pinggiran Kota Bahasanya Lebih Bagus Di Pinggiran Kota Makannya Lebih Bergizi Lebih Bergizi Makannya Terus Cuacanya Lebih Bergizi Juga Lebih Bagus Cuacanya Lebih Bersih Cuacanya Itu Jadi Mereka Punya Adat Setiap Baru Lahir Anak Diasu Di Pinggiran Kota Nah Pas Tahun Nabi Lahir Itu kan Banyak Yang Lahir Dan Semuanya Laki-laki Rata-rata Termasuk Mu'jizat Atau Irhasan Karamah Kemuliaan Yang Allah Berikan Untuk Nabi Besar Muhammad Di Tahun Kelahiran Beliau Itu Semua Ibu Yang Hamil Lahir Anaknya Laki-laki Jadi Banyak Dengarlah Betina Betina Ini Dari Kabilah Bani Saad Oh Di Mekah Sekarang Lagi Banyak Bayi Itu Bergawi Ini kan Gawainya Mereka Datanglah Rombongan Dari Bani Saad Sepuluh Tidak Berapa Orang Perempuan Datang Untuk Mengambil Anak-anak Yang Baru Dilahirkan Di Kata Mekah Siti Halimah Ini Waktu itu Lagi Miskin-miskin Kendaraannya Itu Susah Nian Berjalan Keledainya Itu Lambat Nian Berjalan Jadi Telat Akhirnya Siti Halimah Ketinggalan Sama Hombongan Jadi Mobilnya Itu Paling Kenceng 40 Tidak Baca 60 80 Yang Lain 120 Yang Lain Akhirnya Siti Halimah Ketinggalan Teman-teman Yang Sudah Nyampe Ke Kota Mekah Semua Ibu-ibu Yang Bagian Nyusui Dari Kabila Siti Halimah Ini Ngincernya Anak-anak Mengkayau Kenapa Duanya Lebih Besar Gajinya Lebih Besar Jadi Mencari Semua Siapa Yang Kaya Di Mekah Cari Ini Diambil Nabi Muhammad Tidak Ada Yang Mengambil Kenapa Itu Yatim Kan Terkenal Nabi Itu Sebelum Lahir Sudah Yatim Akhirnya Ibu-ibu Ini Yatim Anak Abdullah Nanti Siapa Yang Mau Gaji Kita Kalau Bapak Yang Tidak Ada Ini Memang Taufik Dan Pilihan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Bayi Mekah Habis Sisa Nabi Muhammad S.A.W. Siti Halimah Baru Masuk Kota Mekah Ya Allah Habis Bayinya Sisa Tinggal Anak Yatim Akhirnya Musyawaruh Sama Suaminya Bagaimana Kata Suaminya Cuma Siapa Nanti Yang Gaji Ini Yatim Kata Siti Halimah Sudahlah Daripada Kita Pulang Ke kampung Malu Nak Bawa Bayi Walaupun Sedikit Jangan Asal Tak Katik Jadi Ambil Jadi Pertama Kali Siti Halimah Dan Suaminya Mau Mengambil Nabi Muhammad Itu Ragu-ragu Juga Karena Siapa Nanti Yang Gaji Akhirnya Karena Itu Hidayat Taufik Dari Allah Tergerakkan Hatinya Ingin Mengambil Nabi Muhammad Tapi Kata Siti Halimah Ini Cerita Dari Siti Halimah Sendiri Kata Siti Halimah Ketika Aku Menggendong Nabi Muhammad Langsung Atikun Cinta Luar biasa Sama Anak Ini Ida Mekir ke Gaji Lagi Langsung Cinta Yang Digendong Manusia Yang Paling Mulia Manusia Yang Paling Mulia Akhirnya Sudah Dibawa Ketika Pulang Ini Siti Halimah Masuk Mekah Telat Pas Masuk Teman Temannya Sudah Mau pulang Semua Ketika Pulang Keledainya Yang Tadi Cuma Bisa 40 Bisa 120 Kilo Jalannya Sampai Teman Temannya Itu Kaget Halimah Halimah Ini Kendaraan Yang Tadi Kau Pakai Untuk Kemekah Kenapa Cepat Sekarang Jadi Yang Dua Duluan Kesusul Siti Halimah Radiyallahu Anha Keledainya Itu Bukan Ganti Keledainya Atau Kudak Keledainya Kalau Pakai Keledainya Sudah Disusul Siti Halimah Siti Halimah Duluan Yang Sampai Yang Sampai Kobilah Ini Keberkahan Dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Dibawa Ke rumahnya Ser Langsung Banyak Susunya Padahal Belum Makan Belum Tidak Berubah Sama Sekali Susunya Banyak Langsung Berkah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kambingnya Itu Sapinya Setelah Nabi Tinggal Itu Gemuk Sampai Kawan Kawannya Itu Kawan Siti Halimah Itu Bilang Kesuaminya Kalian Kalau Gembala Kambing Sapi Cari Dimana Kambing Sapi Halimah Dikembala Di situ Banyak Daun Rumput Bergizi Kambing Sapi Halimah Gemuk Jadi Cari Dimana Halimah Jadi Dimana Sapi Kambing Siti Halimah Dikembala Cari Makan Makan Rumput Di situ Banyak Umeloi Tapi Tetap Yang Lebih Gemuk Kambing Siti Halimah Dan Sapi Beliau Radiyallahu Radiyallahu Itu Juga Keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kata Siti Halimah Tak rugi Ngambil Bayi Ini Walaupun Tadi Ragu Ragu Mekir Kenggaji Keberkahan Luar Biasa Yang Allah Kasih Berkat Nabi Sallallahu 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 Yang Kayak-kayak Punya Jasa Untuk Nabi Sallallahu Sallallahu Dibalas Berlipat Lipat Oleh Allah Sallallahu Sallallahu Biar Orang Tadi Kebalik Ngerasa Nabi Punya Jasa Sallallahu Sallallahu Ingin Jihad Di jalan Nabi Besar Muhammad Nyumbang Nyumbang Itu pasti Dikayakan lagi Sama Allah Sallallahu Biar Biar Dia Dikawa Aku punya Jasa Untuk Agama Ini Aku punya Jasa Sama Nabi Muhammad Nabi Punya Jasa Dibada Kita Jadi Ini Masih Bahaya Sudah Begitu Dilakukan Oleh Allah Sallallahu 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 Sudah Jadi Setiap Halimah Rumah Nyumberkah Anak Nyumberkah Binatang Ternaknya Berkah Kehidupan Ekonominya Drastis Naiknya Berkah Karena ada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Di tahun Pertama Kemudian Di tahun Kedua Dari Kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Sudah Dipisah Atau Sudah Tidak Disusui Lagi Oleh Siti Halimah Jadi Siti Halimah Ini Orang Ketiga Atau Perempuan Yang Ketiga Yang Nyusui Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Ketiga Atau Perempuan Ketiga Setelah Ibu Beliau Tahun Kedua Sudah Dak Disusui Lagi Oleh Siti Halimah Kenapa Karena Nabi Sudah Besar Nabi Itu Irhasad Atau Karamah Dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Beliau Itu Setahun Tapi Seperti Umur Dua Tahun Atau Seperti Umur Tiga Tahun Cepat Besarnya Jadi Beliau Umur Baru Masuk Tahun Kedua Cuma Sudah Seperti Anak Kecil Yang Sudah Agak Besar Jadi Sambut Siti Halimah Idak Disusui Lagi Akhirnya Dibawa Pulang Kota Kota Mekah Di Tahun Kedua Dari Kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Cuma Umiknya Siti Aminah Bilang Ya Halimah Wahai Halimah Bawalah Lagi Masih Kecil Baru Masuk Umur Dua Tahun Siti Halimah Mikirnya Kalau Tidak Disusui Lagi Ingin Dipulangkan Siti Aminah Biarlah Berkembang Di Kabilah Badi Sa'an Bawalah Lagi Wahai Halimah Akhirnya Seneng Siti Halimah Ini Tahu Buda Ini Membawa Berkah Dibawa Lagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Di Tahun Ketiga Hijriyah Atau Di Tahun Keempat Hijriyah Afwan Bukan Hijriyah Tapi Dari Kelahiran Tahun Ketiga Atau Tahun Keempat Dari Kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Berarti Umur Beliau Tiga Tahun Atau Umur Beliau Empat Tahun Terjadilah Kejadian Yaitu Pembelahan Dada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Ini Yang Pertama Kali Dada Nabi Muhammad Itu Pernah Dibelah Ada Yang Bilang Empat Ada Yang Bilang Lima Kali Yang Pertama Kali Ketika Nabi Umur Tiga Atau Umur Empat Tahun Dimana Waktu Itu Posisi Beliau Sedang Dikobilah Bani Sa'ad Waktu Masih Diasuh Oleh Siti Halimah As Sa'adiyah Radiyallahu Anha Nabi Lagi Main Tiba Tiba Pas Nabi Lagi Main Datang Dua Orang Pake Baju Putih Semua Dan Anak Anak Kecil Yang Main Sambung Nabi Itu Melihat Ada Dua Orang Nyamperi Marahi Mereka Langsung Ditarik Nabi Diambil Ini Yang Lagi Main Ini Lapor Semua Ke Umi Siti Halimah Sama Abah Itu Saudara Kami Muhammad Diambil Dua Orang Putih Terus Dibelah Dadanya Eh Tidak Mereka Nabi Dibelah Dadanya Akhirnya Siti Halimah Pas Dikasitahu Oleh Teman Temannya Nabi Muhammad S.A.W. Wahasanya Nabi Muhammad Dibawa Oleh Dua Orang Lari Langsung Siapa Takut Kan Ini Anak Uwong Ini Dikasitahu Nabi Muhammad Sudah Selesai Tapi Mukanya Masih Pucat Sudah Selesai Dibelah Dadanya Akhirnya Diceritakan Sama Nabi Muhammad Kata Siti Muhammad Masih Tiga Tahun Empat Tahun Nabi Muhammad Tadi Ada Dua Orang Marai Aku Bawa Aku Terus Aku Ditidurkan Setelah Aku Ditidurkan Dada Aku Dibelah Ini Nabi Melihat Sadar Dada Aku Dibelah Habis Dada Aku Dibelah Dibersihkan Nabi Muhammad Ini Diceritakan Polos Nabi Muhammad Menceritakan Kepada Ibunya Siti Halimah Dibersihkan Setelah Dibersihkan Mereka Mengatakan Ada Hadzuh Syaitani Minka Ada Kayak Segumpal Darah Yang Diambil Dari Dadaku Kata Nabi Muhammad S.A.W Segumpal Darah Ini Khilaf Ada Yang Mengatakan Segumpal Darah Ini Tempat Setan Untuk Masuk Ke Bani Adam Jadi Setan Itu Ada Pintu Masuknya Di Setiap Manusia Itu Takdir Dari Allah S.W.T. Memang ada Pintu Masuk Untuk Setan Di Diri Kita Nah Di Nabi Muhammad S.W.T. Diambil Jadi Setan Tidak Bisa Masuk Kedalam Diri Nabi Muhammad S.W.T. Ini Pendapat Sebagian Unama Jadi Yang Diambil Jadi Apa Fungsi Dada Nabi Dibelah Fungsi Dada Nabi Dibelah Kenapa Untuk Diambil Pintu Masuk Setan Kedalam Tubuh Manusia Ada Yang Katakan Kalau Nak Diambil Kenapa Dari Awal Allah Pas Ciptakan Nabi Muhammad Tidak Ditaruh Nian Karena Itu Kalau Nak Diambil Oh Apakah Allah Baru Kepikiran Sekarang Tidak Uzzubillah Dali Sengaja Allah Ketika Menciptakan Nabi Muhammad Diciptakan Ada Pintu Masuk Untuk Setan Kemudian Ketika Beliau Umur 3-4 Tahun Dibelah Dadanya Dan Diambil Untuk Menunjukkan Kepada Kita Kemuliaan Nabi Muhammad S.W.T. Itu Hikmahnya Kata Ulama Jadi Bukan Allah Bahu Kepikiran Pas Nabi Umur 3 tahun Akhir Dah Itu Berarti Sama Becak Manusia Tak Boleh Kita Berkeyakinan Seperti Itu Jadi Untuk Menunjukkan Menampakkan Kepada Kita Hikmah Bahawasanya Ini Manusia Yang Paling Mulia Itu Sengaja Dibikin Pintu Masuk Itu Kemudian Diambil Jadi Biar Nabi Muhammad S.W.T. Itu Basyad Terus Juga Tidak Kata Alasan Buat Kita Oh Nabi Itu Tidak Ada Pintu Setan Tidak Jadi Ketika Nabi Muhammad Dilahirkan 100% Seperti Manusia Biasa Begitu Yang Memuliakan Nabi Muhammad Bukan Karena Dia Bukan Manusia Malaikal Atau jin Bukan Tapi Risalah Dan Nubuah Dari Allah S.W.T. Itu Pendapat Sebagian Ulama Namun Ayah Daripada Guru kami Yaitu Abu Yassayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Punya Pendapat Beliau Mengatakan Yang Diambil Dari Hati Nabi Besar Muhammad Atau Dari Diri Nabi Besar Muhammad Itu Adalah Bagian Setan Dari Rahmat Nabi Besar Muhammad S.W.T. Jadi Lafat Hadisnya Itu Ini Bagian Setan Dari Dirimu Ulama Yang Pertama Tadi Ta'wilnya Seperti Itu Ini Pintu Masuk Tapi Beliau Abu Yassayyid Muhammad Luar Biasa Punya Ta'wilan Tafsiran Yang Lain Kata Beliau Ini Bagian Setan Dari Dirimu Wahai Muhammad Maksudnya Dari Rahmat Mu Kenapa Diambil Karena Setan Itu Sudah Dilaknat Di Dalam Al-Quran Dari Dulu Ketika Tidak Mau Sujud Kepada Nabi Adam Dilaknat Dan Diusir Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Setan Tidak Dapat Rahmat Nabi Muhammad Tapi Nabi Ini Karena Ciptaannya Itu Dari Ujung Sampai Ujung Adalah Rahmat Setan Itu Bisa Masih Dapat Rahmat Nabi Muhammad S.A.W. Wahai Muhammad Rahmat Buat Semua Selain Allah Al-Alamin Selain Daripada Allah Subhanahu Setan Setan Kalau Bagiannya Tidak Diambil Oleh Malaikat Tadi Bakal Dapat Juga Rahmat Dari Nabi Muhammad S.A.W. Cuman Karena Setan Sudah Difonis 100% Pasti Masuk Neraka Tidak Dapat Rahmat Dagi Diambil Ini Bagian Setan Dari Dirimu Maksudnya Bagian Rahmat Untuk Setan Dari Dirimu Wahai Rasulullah Orang Kafir Masih Dapat Rahmat Nabi Kafir Dia Kafir Dapat Rahmat Nabi Orang Kafir Mendapatkan Rahmat Nabi Dengan Tidak Diazab Oleh Allah Sekaligus Kalau Orang Kafir Dulu Itu Baca Sejarahnya Atau Ceritanya Di Al-Quran Tidak Mau Iman Sama Nabi Nuh Misalkan Banjir Mati Semua Yang kafir Tidak Mau Iman Sama Nabi Nuh Diangkat Kampungnya Atau Kotanya Terus Dijungkel Sama Allah Terus Dilempar Batu Lagi Itu Kaum Nabi Lut Tidak Mau Iman Sama Nabi Soleh Diazab Sama Allah Dengan Teriakan Malaikat Jibril Tiga Hari Tiga Malam Pecah Semua Tubuh Mereka Teriakan Malaikat Jibril Bayangkan Itu Azab Kaum Nabi Soleh Banyak Tidak Mau Iman Sama Nabi Musa Lihat Fir'aul Ditekbelamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Setiap Kaum Yang Tidak Mau Iman Sama Nabinya Itu Langsung Diberantas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Orang Kafir Masih Dapat Rahmat Nabi Walaupun Ada Yang Terbunuh Karena Diperangi Oleh Nabi Di Medan Perang Itu Bukan Azab Sekaligus Bukti Masih Banyak Sampai Sekarang Orang Kafir Dan Nabi Memang Doa Yang Mustahkatan Di dalam Beberapa Riwayat Itu Disebutkan Setiap Nabi Itu Punya Doa Mustahjabah Maksudnya Kartu Asnyolah Kalau Dikeluarkan Pasti Menang Atau Pasti Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semua Nabi Sudah Dikeluarkan Tadi Ya Allah Azab Ini Tidak Dipakai Ini Istilahnya Kartu As Ini Kapan Dipakai Oleh Nabi Muhammad Nanti Ketika Ini Memberikan Syafaat Kepada Umatnya Di hari Kiamat Jadi Disimpan Kartu Asnya Sama Nabi Kata Allah Dalam Al-Quran Wahai Muhammad Allah Tidak Akan Mengazab Umatmu Selagi Engkau Masih Ada Di Tengah Tengah Mereka Ini Janji Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Allah Mengazab Umat Manusia Walaupun Mereka Kafir Mereka Bejat Takkan Allah Azab Azab Yang Seperti Azab Umat Umat Terdahulu Selagi Engkau Masih Di Tengah Mereka Terus Ketika Nabi Sudah Meninggal Bagaimana Dilanjutkan Sama Allah Dan Kata Allah Kalau Engkau Sudah Meninggal Wahai Nabiku Allah Tidak Akan Mengazab Mereka Selagi Mereka Masih Beristighfar Meminta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Rahmat Nabi Muhammad S.A.W. Untuk Orang-orang Kafir Padahal Kalau kita Baca Sejarahnya Nanti Mungkin Ketika Nabi baru Diutus Itu Mereka Nantang Minta Azab Nantang Wahai Itu Nantang Oh Muhammad Kalau Tuhan Kau Benar Tengah Azab Sebenarnya Mereka Mendengar Cerita-cerita Umat-umat Terdahulu Yang Diazab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Di Al-Quran Sebutkan Mereka Meminta Dengan Cepat Agar Diturunkan Azab Nantang Tengah Azab Dilanjutkan Sama Allah Dan Allah Tidak Akan Mengingkari Janjinya Apa Janjinya Allah Tadi Allah Tidak Akan Mengazab Mereka Selagi Mereka Selagi Engkau Wahai Muhammad Masih Di Tengah-tengah Mereka Padahal Nantang Itu Nantang Terus Dan Disebutkan Sama Allah Sampai Tiga Ayat Disebutkan Di Al-Quran Ada Tiga Ayat Yang Allah Menerangkan Mereka Selalu Meminta Diturunkan Azab Wahai Muhammad Tapi Wallay Yuhdifallahu Wa'dah Allah Tidak Akan Mengingkari Janjinya Apa Janji Allah Tadi Allah Tidak Mengazab Mereka Selagi Engkau Masih Di Tengah-tengah Mereka Wahai Muhammad Itu Rahmat Nabi Untuk Orang Kafir Untuk Orang Munafik Juga Ada Rahmat Nabi Nabi Menghukumi Orang Munafik Seperti Orang Islam Padahal Nabi Tahu Nabi Tahu Satu-satu Siapa Saja Yang Munafik Itu Di Madinah Tapi Nabi Tidak Rahmat Buat Mereka Nabi Hukumi Mereka Karena Mereka Pura-pura Islam Sudah Sama Nabi Diterima Walaupun Nabi Tahu Mereka Ini Pura-pura Islam Nabi Tahu Mereka Ini Nusuk Dari Belakang Cuma Sama Nabi Dianggap Seperti Orang Muslim Biasa Kenapa Karena Rahmat Nabi Bersara Muhammad Sallallahu Sallam Rahmat Nabi Buat Binatang Banyak Apa Rahmat Nabi Buat Binatang Lihat Bagaimana Nabi Nganjurkan Kita Untuk Kita Mu'amalah Dengan Binatang Ini Nak Korban Dengar Nabi Kalian Kalau Nyembleh Hati-hati Ladingnya Tajam Itu Rahmat Nabi Bersara Boleh Ladingnya Tajam Jadi Biar Cepat Selesai Karena Dia Juga Ngerasa Kesakit Cuma Karena Ini Memang Manfaat Buat Allah Buat Manusia Yang Allah Jadikan Binatang Itu Kan Laku Fihah Mana Binatang Itu Manfaat Buat Kita Jadi Kita Boleh Menggunakan Binatang Untuk Manfaat Buat Diri Kita Misalkan Kita Naik Motor Tiba Tiba Ada Kucing Kalau Kita Ngerim Ngejut Atau Kita Belok Kita Celakaan Ya Lindes Kucing Jadi Misalkan Kalau Tidak Katik Pilihan Lain Kalau Aku Ngerim Ngejut Atau Aku Belok Ini Aku Bakal Kecelakaan Kecelakaan Ini Bisa Meninggal Bisa Luka Parah Udah Jangan Lindes Kucing Kenapa Karena Binatang Itu Diciptakan Untuk Manfaat Buat Manusia Tapi Manfaat Tak Boleh Dengan Bukti Nabi Mengharamkan Orang Ngadu Ayam Tak Boleh Kenapa Cuma Nikmat Ayam Beradu Tak Boleh Tapi Kalau Yang Tadi Boleh Nah Jadi Ketika Nabi Besar Muhammad Mengajarkan Kita Untuk Pas Nyembleh Kata Nabi Harus Tajem Terus Kata Nabi Besar Muhammad Kalau Kalian Nyembleh Jangan Di Depan Kawan Kawannya Istilah Ada Sepuluh Sapi Setiap Sapi Disembleh Yang Itu Nyembleh Kasihan Kawannya Disembleh Kapan Ini Itu Bukan Adab Nabi Besar Muhammad Jadi Usahakan Kalau Tempat Semblehan Yang Lain Sisanya Itu Dijauh Sekiranya Mereka Tidak Melihat Saudaranya Yang Sedang Disembleh Ini Rahmat Nabi Besar Muhammad Untuk Binatang Ada Nabi Pernama Rai Salah Satu Sahabat Ada Dua Orang Dua Sahabat Naik Keledai Tapi Jalannya Santai Kenapa Sambil Ngoceh Ngobrol Kata Nabi Ini Kendaraan Allah Jadikan Buat Kalian Buat Jalan Jangan Ngobrol Jangan Jadi Kursi Kendaraan Kalian Jangan Kalian Jadikan Kursi Kenapa Kalian Mengazab Mereka Kasian Pakit Mereka Sampai Ketempat Tujuan Turun Baru Ngobrol Jangan Ngobrol Di tengah Jalan Di atas Kendaraan Ini Yang Diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Dalam ayat Subhanan Ladi Sakhar Lana Hadha Wama Kunnalahu Mukrinin Diingatkan Diingatkan Sama Nabi Bayangkan Manusia Yang kecil Naik Ontah Ontah Mungkin Dua meter Dua meter Lebih Tingginya Kita Disikot Sikot Biar Kaki Ontah Melanting Tapi Bayangkan Manusia Yang kecil Bisa Naik Ontah Bisa Marahi Ontah Bisa Kuda Kuda Serang Jangan Jangan Yang mati Diinjok Kuda Atau Diinjok Ontah Kuat Makanya Harus Baca Doa Yang telah Menundukkan Kepada Kami Ini Binatang Besar Ini Telah Menundukkan Kepada Kami Ini Kendaraan Yang Sangat Luar Biasa Jadi Itu Semua Manfaat Yang Allah Jadikan Dari Binatang Untuk Umat Manusia Jadi Diajarkan Sama Nabi Diarahkan Selagi Itu Manfaat Buat Kalian Berarti Kalau Tidak Ada Manfaat Jangan Kalian Lakukan Tadi Misalkan Ngadu Ayam Tidak Kati Manfaatnya Mengazab Mereka Dilarang Nabi Besar Muhammad Wabrol Di atas Kendaraan Di atas Kuda Di atas Kedai Di Dimarahi Sama Nabi Besar Muhammad Karena Itu Tidak Ada Rahmat Untuk Binatang Jadi Itu Contoh Rahmat Nabi Besar Muhammad Untuk Binatang Jadi Sampai Binatang Pun Kena Rahmat Nabi Besar Muhammad Apalagi Umat Yang Islam Yang Ikut Percaya Apalagi Ditambah Cinta Yang Luar Biasa Nabi Besar Muhammad Bayangkan Rahmat Seperti Apa Yang Kita Dapatkan Jadi Memang Ujung Nabi Itu Rahmat Banyak Cerita Yang Menceritakan Bagaimana Nabi Lebih Mendepankan Rahmat Daripada Mendepankan Misalkan Hukum Yang Tegas Ada Hukum Yang Tegas Tapi Nabi Rahmat Didepankan Rahmat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Yang Dikeluarkan Tadi Oleh Malaikat Dari Diri Nabi Besar Muhammad Menurut Guru Besar Kita Abu Yassayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Adalah Rahmat Nabi Untuk Setan Karena Setan Tidak 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 Rahmat Wahai Rasulullah Kenapa Karena Setan Pasti Masuk Neraka Sedangkan Orang Kafir Belum Tentu Masuk Neraka Maksudnya Belum Tentu Dia Meninggal Dalam Keadaan Kafir Begitu Belum Tentu Tidak 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 Boleh Misalkan Samping Rumah Kita Ada Orang Kafir Tidak Boleh Kita Benci Dia Benci Zatnya Kita Benci Dengan Agamanya Benci Dengan Keyakinannya Tidak Setuju Harus Wajib Benci Dengan Zatnya Jangan Belum Tahu Nanti Sebelum Dia Meninggal Dia Jadi Saudara Jadi Orang Kafir Yang Hidup Di Zaman Nabi Atau Yang Hidup Di Zaman Sekarang Kita Tak Bisa Mekonis Mereka Pasti Masuk Neraka Atau Tidak Maka Dari Itu Mereka Masih Setan Tadi Atau Iblis Karena Sudah Dilaknat Sama Allah Diusir Sama Allah Sudah Pasti Tidak Masuk Surganya Allah Pasti Masuk Neraka Daripada Nerakanya Allah Maka Mereka Tidak Pantas Untuk Mendapatkan Rahmat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Jadi Ini Kejadian Pembelahan Dada Nabi Besar Muhammad Yang Pertama Kali Sebagian Sahabat Mengatakan Masih Ada Bekas Jahitannya Jadi Yang Pertama Kali Jahit-jahitan Bukan Dokter-dokter Mana ikat Dari dulu Sama Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Akhirnya Siti Halimah Ketika Mendengar Cerita Ini Takut Kenapa Takut Kenapa Muhammad Ini Dan Nabi Diceritakan Semua Sampai Nabi Aku Tiduri Di Belah Dadaku Diambil Dibasuh Dengan Air Zam Zam Detail Diceritakan Sama Nabi Besar Muhammad Akhirnya Di tahun Setelahnya Siti Halimah Dipulangkan Ke Siti Aminah Radiyallahu Anha Takut Udah Umur Besar Juga Udah Masuk Tahun Kelimu Dari Kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dipulangkan Siti Halimah Kepada Siti Aminah Ibunda Kandung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Siti Halimah Ini Nanti Masuk Islam Nanti Masuk Masuk Islam Di tahun 8 Atau tahun 8 Hijriah Nanti Dua tahun Sebelum Nabi Meninggal Ketika Nabi Berhasil Merebut Kota Mekah Dan Nabi Memerangi Tempat Kobilah Siti Halimah Siti Siti Halimah Dan putrinya Datang ke Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Disambut Dipeluk Ibu Adik Atau kakak Saudarinya Sambut Nabi Diberi Mau apa Dikasih Ditawarin Sambut Nabi Kalau Mau tinggal Madinah Aku Siap Ke rumah Fasilitas Dan macam-macam Tidak Tetap Mau tinggal Di Kobilah Namun Siti Halimah Sebelum Meninggal Hijrah Ke kota Madinah Setelah Nabi Meninggal Beliau Hijrah Ke kota Madinah Dan Dikuburkan Di Baki Al-Gharqad Dikuburan Baki Kalau Umrah Ziarah Masjid Nabawi Ada kuburan Baki Termasuk Bunda Dari Nabi Besar Muhammad Termasuk Perempuan Yang Paling Berkah Luar Biasa Karena Beliau Mendapatkan Kesempatan Kurang Lebih Empat Tahun Mendidik Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Kita Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagian Dari Allah Yang Allah Berikan Kepada Siti Halimah Sa'ad Hilim Wasallam Mudah-mudahan Kita Dijikan Umat Orang Yang Penyabar Orang Penyayang Dan Sa'ad Orang Yang Bahagia Bahagia Dunia Akhirat Bahagia Dengan Dekat Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Amin Ya Rabbal Rabbal Alamin Allahumma Aghidina Bil'alim Wazayinna Bil'hilmi Wa akrimna Bittaqa Jamilna Bil'afiyah Rabbana Takabbal Minna Innakan Tassamir Al-Alim Tum Alayna Innakan Tawab Al-Rahim Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Al-Ali Wa Al-Fatih Wabarak Wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin